Assalamualaikum Bip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Kalau misalkan suami Merintahkan sholat kepada istri Terus istrinya tengah sholat-sholat Gitu Bip Dosanya double Itu sikap suami gimana Bip Kalau bisa itu Nabi SAW Mengatakan gebuk tapi jangan pampe Bertanda Gebuk tangan ini Apa kaki Tapi jangan keras Itu masalah syariat Masih gak mau juga pulangin ke rumah orang tua Didik Kalau gak mau juga pulang Pisahin tidurnya dari kamar kita Masih gak mau sholat juga Terserah mau masuk talak atau gak terserah Tapi yang jelas ini masalah syariat Kalau dia ngelanggar Dari apa yang diperintahkan oleh seorang suami Dosanya double Tidak mendengar perintah suami Dan tidak mendengar perintah Allah Subhanahu Kalau misalkan Suaminya bilang gini Bip Saya pulangkan aja gitu ke Ibu bapamu gitu Itu jatuh talak gak Bip? Pulangnya dalam arti apa? Disuruh nginep Atau itu Itu kan banyak Pembahasan pulangin ke rumah orang tua Apa maksudnya? Disuruh nginep sana Atau mau ngapain? Kan yang tahu kan hati seorang suami Gitu kan? Ya Bip Terima kasih Bip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Bip Ini apabila Kalau orang yang udah rumah tangga kan biasanya katanya ganjarannya 27 derajat ya Itu sholat Ini apabila suaminya sudah meninggal Ini seorang istri Ditinggal suaminya sudah meninggal Apakah itu tetap Dalam sholatnya itu punya ganjaran seperti itu 27 derajat Apakah Kalau memang harus 27 derajat Berimam gak? Enggak Sendiri di rumah Tetap dapetnya sendiri Tapi pahala yang udah dilakukan berdua sama suami Akan menjadi caringan besar nanti di Omil Kiamat Ya? Paham ya? Ya Satu lagi Bip boleh? Boleh Ini saya punya teman Teman itu biasanya ikut ngaji Ikut kemana-mana gitu ya Tapi suatu hari suaminya itu melarang dia Dia bilang gini katanya Itu di negeri Arab Dimana juga Kalau perempuan tuh di rumah aja Enggak usah uberang abelin kesana kemari katanya gitu Udah kamu kalau ngaji di rumah aja Lewat Youtube juga bisa Katanya gitu Tapi padahal dia kalau mau pergi Suaminya kan kerja Jadi dia udah nyiapin segala macem Dia pengennya kayak kita-kita ngaji seperti ini gitu Tapi suaminya melarang Katanya udah gak usah dia lari Youtube aja Sebaik-baiknya perintah adalah perintah seorang suami Jadi gak apa-apa ya itu Ya? Anda gak pernah Untuk mengajarkan seorang Istri Untuk durhaka sama suami Karena setiap perintah dari suami Itu adalah perintah langsung dari Allah Karena keridoan Allah ada sama suami Dan saat seseorang itu Selama dia masih bisa menjelaskan Jelaskan Jelaskan Kenapa? Saya butuh majlis Saya butuh ilmu Saya butuh guru Untuk apa? Untuk anak-anak kita Untuk saya berbaktinya sama Suami bagaimana Kalaupun dia kekah Gak usah Lihat aja di Youtube Jalanin Ya? Jadi gak usah dilawan Selama kalau dia bisa ngasih Ngasih Maksudnya? Ngasih Astagfirullahaladzim Ngasih satu Kalau kita bilang apa ya? Keyakinan Kepada suami Silahkan Tapi kalau tetap suaminya kekah Gak Udah gak usah di rumah Di rumah Ya? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada lagi? Ya? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Kenalin Aku tuh mahasiswi IIN Terus kemarin tuh ada praktek Untuk mengkonseling salah satu Masyarakat gitu Nah terus adalah satu Jangan bilang konseling Yang lain gak ada yang tau Konsultasi Konsultasi Ini ada orang Cidahu Ada orang Luragung Ada orang Terus Nah datanglah satu ibu Yang bernama kita sebut Ibu N Nah Ibu N ini Kayak disergap Inisial N Mengidap Penyakit Namanya psikosomatik Penyakit fisik Yang disebabkan oleh pikiran negatif Nah awalnya pikiran negatif itu Datang dari Judgment Judgment itu Prasangka Ya Prasangka buruk dari suaminya Nah Kira-kira Menurut Habib gitu ya Aku tuh harus gimana Untuk memberikan saran ke ibu beliau Eh ke ibunya Karena kan Aku juga belum menikah gitu Jadi aku tuh kurang tau Kondisi rumah tangga tuh Seperti apa Terima kasih Ada seseorang Berarti psikologinya Terganggu Karena tekanan Dari seorang suami Karena dampak Pikiran buruk Seorang suami Kepada is Oh ntar nih Kalau lu keluar nih Lu ntar selingkuh nih Lu ada perempuan nih Lu ada laki-laki Ntar yang lu kenalan Lu bilang aja mau gini Saat itu terjadi Itu Sampai itu terjadi Sampai terpatri Dan istri tersebut Tidak bisa berbuat apapun Dan apa yang telah diracuni Dalam pikirannya Kemakan Maka dengan ketakutan itu Dosa besar Seorang suami Merusak Apa Kejiwaan Seorang istri Sehingga dia tuh Jauh dari sosialisasi Nggak berumah tangga Di rumah tangga Ngobrol seadanya Ketetangga nggak bisa Mau ngapain nggak enak Udah pikirannya jadi buruk aja ke orang Itu kan semua Karena terdoktrin Karena Dimasukin terus Kedalam otaknya Itulah yang jadi Contoh Contoh Ibu punya sampah Sampah di rumah Ibu taruh di luar Pertamanya Satu tisu Besok ngasih lagi Satu tisu Besoknya lagi Satu tisu Ini kira-kira Tisu bakal banyak Nggak tuh di luar tuh Numpuk Luar biasa Kenapa Dan itu yang akan menjadi beban Dan itu yang bisa Apa Menggoyang kejiwaan Sehingga orang tersebut Ketemu orang Su'udhan aja Ya Suruh sama itu ibu Istighfar yang banyak Inta ampun kepada Allah Kasih masukan Positif Dari Siapa Buktinya ini Kasih masukan yang positif Kepada ibu tersebut Bu di luar ini Nggak seperti itu loh Bu di luar ini Banyak orang-orang baik loh Di luar ini Banyak yang Begini-begini Kasih 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 Aura positifnya Bahasa-bahasa yang baik Insya Allah Ibu tersebut Punya Keinginan untuk Sembuh Insya Allah Ya Baik Habib Terima kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Ada lagi Wassalamualaikum 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 Kalau ada suami Yang Nggak mau kerja Nyuruh istrinya TKW Dimana Tuker sama mangkok Ada suami Nggak mau kerja Suami itu Malah nyuruh istrinya kerja Keluar negeri Ada ya laki Begitu ada ya Ada Banyak Banyak Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah Seorang suami Tugasnya itu adalah Memberikan nafkah Dan banting tulang Buat keluarga Bukan banting tulang istri Paham ya Jangan dijadikan istri itu Sapi perah Udah ngurusin anak Yang bunting istri Yang nyari duit istri Manfaat laki apa Ya Bip kalau ada yang begitu Saya cuma mau ngasih tahu Karena itu suatu perintah Maka Setiap perintah itu Adalah Kewajiban untuk dijalankan Oleh setiap istri Dan saya cuma bisa Bip cuma minta Ya Allah Berikan suami tersebut Rezeki yang berkah Yang banyak Yang halal Insya Allah Keluarganya jadi keluarga yang Sakinamu wadda wa rahma Nggak ada yang salah satunya Harus ditinggalkan Insya Allah Udah itu aja sih Tenggak mau ngomong banyak-banyak Ntar salah lagi Ada lagi Ada lagi Boleh Kalau suami Suruh sholat Susah Suami disuruh sholat Susah Susah banget disuruh sholat tuh Lagi siapah haknya Seorang istri nyuruh-nyuruh Ngomong yang baik Yang Ini waktu asar Udah mau habis Yang ini Ya udah ntar Yang jelas Udah Yang penting udah ngingetin Udah jangan Yang ini udah subuh Ini lewat subuhnya Ini cepetan Nggak boleh begitu Ngomongnya yang baik Yang Matahari udah mau keluar nih yang Bahasanya yang bagus Kan Ingetin Ingetin Mungkin dia lupa Kalau dia nggak mau ngerjain juga Urusan ibu Seorang istri Kepada Allah Selesai Adhan itu apa sih Panggilan Panggilan itu berarti kan pengingat Saat Saya panggil Halimah Nanteng nih Halimah Datang ke saya Panggilan Jawabannya apa Iya Habib Kenapa Karena sesuatu yang ada Sebutan panggilan Pasti ada suatu perintah Pertolongan yang harus ditolong Tapi kalau perintah yang telah disampaikan oleh Allah Melalui adhan Atau panggilan yang dilakukan Melalui adhan Berarti panggilan tersebut Untuk Mengajak kita Berdekatan Berjumpa dengan Allah Di dalam sujud kita Ya kalau Nah ini bedanya Kalau Seorang istri Tegur aja Tegurnya dalam arti Ingetin Ingetin Yang ini udah mau maghrib Lupa kali Udah sholat belum Ingetin Bukan nyuruh Sayang sholat sono Tuh kain sama sejadah Udah disiapin Nggak Nggak Begitu Nggak Ya Jadi Diingat Ingetin Ya Teh Ada lagi Kalau Kalau seorang ayah Mengarahkan anaknya Ke sekolah Biasa Tetapi Ibunya ingin Ke pondok Nafkah siapa yang kasih Suami Anaknya maunya Pondok Atau ke sekolah Ikutin Apa kata anak Insyaallah Anak tersebut Menjadi anak yang soleh Kan Dari kemarin Saya udah pernah bilang tuh Sebagai orang tua Menurut saya Ya Menurut saya Jangan pernah Memaksakan Keinginan orang tua Untuk mendidik anak Untuk jadi dokter Insinyur Profesor Tapi nggak nyampe Ujungnya Nggak tahu jadi apa Tapi kalau ini Keinginan anak Saya ingin mondok Saya ingin menuntut ilmu Mondokin Kenapa Apalagi anak perempuan Apalagi anak Itu insyaallah Allah jaga dia Allah jaga dia Betul-betul Ya Kenapa Basicnya seorang ibu itu Tahu Masalah agama Walaupun sedikit Untuk Apa Mendidik anaknya Kan Berusaha sebagaimana dengan Apa Dengan suaminya Kelak Jadi Kalau ada Suami Suami itu adalah Yang pencari nafkah Betul ya Dia menginginkan Anak tersebut sekolah Menjadi orang yang sukses lah Mendapat titel Silahkan Di pesantren juga banyak Sekarang yang keluar pakai titel Kan Ada LC Ya kan Ada MPDI Kan ada Nah itu semua ada Jelasin aja Antara orang tua Istri dan suami Ngobrol Yang baik Arahkan Sehingga Suami itu Paham Rata-rata Hampir rata-rata Suami yang gak paham Ini ntar Kalau dipondok Kuliahnya sebagaimana Ntar seperti apa Gitu Ya Diajak ngobrol aja Teh Sudah Ya Bim Syukuran ya Bim Apaan